APMM Desak Kejaksaan Usut Proyek Pekerjaan Jalan Waisarisa Kaibobo Aliansi Pergerakan Mahasiswa Maluku mendesak pihak kejaksaan mengusut proyek pekerjaan ruas jalan Waisarisa Kaibobo yang dikerjakan CV Trisetia Nova 5 karena diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan. Aksi demo mahasiswa ini digelar di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Jumat 30 September. Koordinator aksi Karim Tamarele menuntut Kejaksaan Tinggi Maluku segera memanggil Anwar Pati selaku Direktur CV Trisetia Nova 5 yang mengerjakan pembangunan jalan tersebut. Menurut Karim, sejumlah item pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana pengerjaan proyek karena anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk hot mix tetapi kenyataan di lapangan hanya lapen. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas jalan dan bisa saja berpotensi merugikan negara serta masyarakat. Proyek jalan yang dibangun sejak tahun 2008 dengan anggaran miliaran rupiah belum selesai dikerjakan. Jalan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di wajah riset kemudian. Salah satu kontraktor adalah Anwar Pati dengan menghilangkan anggaran sebesar 9,5 miliar jalan sampai hari ini tidak dikematikan oleh masyarakat sebuah. Atas tasar itu, lapir dulu kami sampaikan bahwa segera memanggil Anwar Pati sebagai pemangku kontraktor itu lalu kemudian panggil juga dengan pejabat-pejabat terkait dalam membuat jalan itu. Karena penerapan rencana anggaran belanja itu pembuatannya melalui metode hot mix tapi implementasi di lapangan hari ini adalah lapor. Atas tasar itulah, perlu kami hari ini turun ke kerjati dalam rangka menyampaikan kebarus kasus ini dituntas dengan baik. Itu dikerjakan pada 2008 sampai hari ini. Belum tuntas? Belum tuntas, Pak. Kondisi yang ada di sana tidak sesuai dengan keinginan mereka karena anggaran yang cukup besar tetapi implementasi lapangnya tidak sesuai dengan keinginan. Diketahui proyek peningkatan kualitas struktur jalan Waisarisa menuju desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB, tahun anggaran 2022 yang bersumber dari APBD DAK sebesar 6,907,465,000 diduga dikerjakan asal-asalan. Proyek ruas jalan yang dikerjakan CV3 Setia Nova 5 ini diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan. Kenyataan di lapangan, batu 57 digabungkan menjadi satu dengan batu 23 tanpa perkat asfal. Batu 23 yang dipakai bukanlah batu hasil pecahan pengrejin batu, akan tetapi batu ukuran 23 kerikil hasil tapisan atau blending sendiri oleh para pekerja. Jika batu jenis ini digunakan, akan hancur saat pengerasan batu oleh alat pemberat. Untuk diketahui, proyek jalan itu dikerjakan oleh CV3 Setia Nova 5, dengan menelan anggaran sebesar 6,907,465,000. Anggaran itu bersumber dari APBD DAK tahun 2022. Terima kasih telah menonton!